Halo, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam berita Semarang bersama saya, Rusdy Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di aliran sungai Pelus Purwokerto, Banyuas. Potongan tubuh manusia yang ditemukan di wilayah Solo dan Sukoharjo dipastikan berasal dari satu orang dengan jenis kelamin laki-laki. Aksi ugal-ugalan geng motor di Kabupaten Kelaten meresahkan warga. Ya, mengawali informasi hari ini, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di aliran sungai Pelus di Purwokerto, Kabupaten Banyuas pada selasa pagi. Polisi menemukan ada luka dan memar pada sekujur tubuh korban, namun belum disimpulkan apakah korban pembunuhan. Warga Kelaten Meresi di daerah Purwokerto Timur Kabupaten Banyuas ramai-ramai mendatangi sungai Pelus selasa pagi. Kehebawan warga dipicu temuan mayat perempuan mengapung di sungai Pelus, tepatnya di bawah Jumbatan. Mayat pertama kali ditemukan warga dalam kondisi mengapung dan tertelungkup. Kondisi jenazah masih menggunakan pakaian lengkap dan diperkirakan berusia 30 tahun. Tim Inavis yang melakukan identifikasi tidak menemukan identitas pada tubuh korban. Berdasarkan identifikasi awal, ditemukan luka pada kening dan memar pada bagian kaki. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah mayat ini korban pembunuhan. Ada pun untuk ciri-cirinya untuk wanita sekitar umur 30 tahun. Untuk identitas belum kami temukan karena di bajunya apapun pakaiannya tidak ada identitas apapun. Antara penganiaya kita belum pastikan, cuman memang di kening ada tanda luka. Masih darahnya masih ada darah dikit. Kita belum memastikan antara kena benturan ataupun karena kekerasan belum bisa memastikan. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit Margono Sukario, Purwakorto untuk dilakukan otopsi. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Sejumlah potongan tubuh manusia yang ditemukan di dua wilayah yakni Solo dan Sukoharjo dipastikan merupakan satu kesatuan milik satu orang. Hasil uji otopsi memastikan potongan tubuh tersebut adalah korban mutilasi dengan jenis kelamin laki-laki yang berusia sekitar 40 tahun. Teka-teki temuan sejumlah potongan tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo mulai terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik Polondai Jawa Tengah, potongan tubuh berupa kepala, tangan kanan dan kiri, tubuh dan bagian pinggang merupakan satu kesatuan milik satu orang. Korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 40 tahun. Setelah itu terdapat ciri tambahan berupa tato pada punggung dan tangan kanan korban. Dari kondisi jenasa diperkirakan, korban tewas pada hari Kamis, pekan lalu. Guna mempercepat pengungkapan identitas korban, polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke polisi. Kemudian ada beberapa potongan tubuh manusia di PKP beberapa kemarin dan hari ini, kita sudah berkoordinasi dengan forensik Polondai Jawa Tengah. Jadi sudah datang di Rumah Sakit Dr. Mewati dan selesai tadi ada informasi yang bisa kami sampaikan untuk tambahan. Yang pertama jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian perkiraan umurnya adalah 40 tahun, kurang lebih, more or less 40 tahun. Kemudian ada tanda lainnya yaitu tato naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Saya ulangi, tato gambar naga di bagian punggung kanan dan lengan kanan. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi waktu kematiannya adalah Kamis sampai dengan Jumat. Ini dari forensik ya sekarang. Kemudian yang berikutnya dipastikan bahwa kepala dengan bagian lainnya itu adalah satu rangkaian. Walaupun masih ada beberapa bagian yang hilang, tapi dipastikan dari forensik tadi itu satu rangkaian. Selain kepastian potongan tubuh milik satu orang, tim forensik juga memastikan potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi. Dari hasil autopsi, tim menemukan bekas senjata tajam pada potongan tubuh korban dan luka pada bagian kepala. Dengan badannya terus kemudian tato itu salah satu yang kasat mata. Kalau meninggalnya ya kemungkinan hasil autopsi yang serah detail nanti memang lagi proses. Luka-luka masih diidentifikasi tentunya hasil DNA terus kemudian mungkin gigi atau rambut itu nanti perlu proses. Sebanyak enam potongan tubuh manusia ditemukan warga di dua lokasi. Potongan berupa bagian kepala, pinggang, dan paha ditemukan di wilayah Solo. Sedangkan tiga potongan lain berupa tangan kiri dan kanan serta setengah badan ditemukan di wilayah Sukoharjo. Dari Prastio melaporkan dari Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Potongan tubuh bagian pinggang dari korban mutilasi ditemukan warga di aliran sungai di daerah Tanggul, Solo pada Senin Sore. Potongan ini dipastikan merupakan bagian utuh dari lima potongan tubuh yang ditemukan sebelumnya di wilayah Solo dan Sukoharjo. Potongan tubuh lain berupa bagian pinggang hingga lutut, kembali ditemukan di wilayah Tanggul, Kota Solo, Senin Sore. Potongan tubuh ini merupakan bagian utuh dari korban mutilasi yang sebagian potongan tubuhnya ditemukan di Kabupaten Sukoharjo. Para relawan langsung menutup bagian potongan tubuh karena mulai menebar bau tak sedap. Tip nafis langsung memeriksa untuk memastikan apakah potongan tubuh ini bagian dari potongan tubuh yang ditemukan sebelumnya. Potongan tubuh bagian pinggang hingga lutut pertama kali ditemukan seorang anak kecil yang sedang mencari batu di daerah sungai. Itu pertama kali ditemukan anak kecil, anu cari batu di daerah sungai, terus abis itu lapor ke? Kalau lapor enggak anu, anak kecil kan takut mungkin bilang sama bagul wedang. Sudah ditemukan orang sini, warga sini terus mengumum saya untuk ngecek, kalau telah saya cek ya saya laporan ke polsor. Tadi yang ditemukan bagian tubuh yang mana Pak? Terus ini ke bawah, dari petinggang ke? Terus ke bawah, namanya lutut. Tim Inafis kemudian mengevakuasi potongan tubuh ini dan disatukan dengan potongan tubuh lain di rumah sakit dokter Mawar di Solo. Polis memastikan enam potongan tubuh yang ditemukan di Solo dan Soekarjo adalah milik satu orang manusia, berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 40 tahun. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Kita ke informasi lain, polisi menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka kasus kematian Putri Penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Berdasarkan hasil uji forensik, ada kekerasan seksual pada tubuh korban. Selain itu, juga ditemukan racun yang menyebabkan korban mati lemas. Indikasi tidak wajar di balik kematian Putri Penjabat Gubernur Papua Pegunungan berinisial ABK, 16 tahun, akhirnya terbongkar. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menetapkan mahasiswa berkuruan tinggi swasta berinisial AN asal Penggarun Kidul Semarang sebagai tersangka. Tersangka mengakui perbuatannya. Ia berkenalan dengan korban melalui media sosial, lalu pada tanggal 18 Mei, pelaku mengajak korban bertemu di kamar Indekos di jalan Pariyatan Luhur, Bendan Singor, Semarang. Diduga pelaku telah berencanakan dengan menyiapkan minuman keras. Pelaku mengaku usia menenggak minuman keras keduanya berhubungan badan tanpa paksaan. Namun keterangan pelaku berbanding terbalik dengan kondisi korban. Ada luka pada lataman korban. Selain itu, polisi masih mendalami motif pelaku karena menyewa kos khusus sebelum bertemu korban. Hasil keterangan lisan dari tim forensik memang menyatakan bahwa ada luka tiga titik di alat kemaluan korban. Tetapi itu nanti menjadi ranah pertanyaan penyidik kepada yang bersangkutan. Pelaku mengakui menyetepui itu? Ya, mengakui. Ada lukur paksa Anda? Keterangan dari tersangka tidak memaksa, tetapi fakta dari pemerintahan koresik ada luka. Kos ini oleh tersangka itu baru kurang lebih dua minggu. Kurang lebih dua minggu di kontraknya, disewanya senilai 600 ribu. Nah ini juga jadi tanda tanya bagi penyidik dan masih dalam pendalaman. Apakah memang kos ini sengaja disiapkan untuk korban? Korban, karena kalau kami menarik timeline, perkenalan mereka itu diawali tanggal 3 Mei. Peristiwanya tanggal 18 Mei, artinya kurang lebih 15 hari. Kos-kosanya sendiri baru ditempatnya dua minggu, kurang lebih 15 hari juga. Sementara pelaku mengakui dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Anda mengakui pasalahan saya dan saya minta maaf besar-besarnya kepada warga besar korban dan semua orang-orang yang bersangkutan. Dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya membuat. Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 ton penjara dan denda 6 miliar rupiah. Jenasa siswi SMA Negeri Dua Kota Sumarang itu ditemukan tewas di kamar indekos pelaku. Pelaku bersamarkannya kemudian membawa korban ke rumah sakit dokter karya di Sumarang namun tidak tertolong. Polisi mencinta tiga botol minuman keras dari kamar indekos pelaku sebagai barang bukti. Akus Hermanto melaporkan dari Kota Sumarang.